Hai semua ketemu lagi di channel YouTube aku kali ini aku mau bikin rendang ayam resepnya turun-temurun dari keluargaku tanpa berlama-lama yuk kita bikin sama-sama bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya 200 gram bawang merah 150 gram bawang putih 3 ruas jahe 3 batang serai 8 biji cabai merah kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera 3 ruas lengkuas 5 biji kemiri 2 lembar daun kunyit 4 lembar daun jeruk 6 lembar daun salam setengah sendok teh merica setengah sendok teh ketumbar 1 sendok makan kaldu ayam non-MSK dan sedikit pala di sini ada juga satu butir kelapa parut untuk membuat arsiknya dan santan instan untuk santannya nanti aku pakai sekitar 500 mili saja ya kemudian di sini aku pakai ayam negeri satu ekor beratnya sekitar 2 kg ayamnya aku potong-potong yang besar menjadi 14 potongan ini adalah bumbu halusnya kemudian tambahkan satu sendok teh kunyit bubuk kalau teman-teman ada kunyit segar teman-teman bisa memakai kunyit segar ya kemudian geprek serai agar aromanya wangi saat dimasak Hai selanjutnya sangrai satu butir kelapa dengan api kecil kita sangrai sampai kelapanya kuning kecoklatan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati keluar minyaknya itu lebih bagus selanjutnya panaskan minyak masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya masukkan serai daun kunyit daun jeruk daun salam merica, ketumbar dan kaldu bubuk kemudian aduk-aduk sebentar masukkan ayam dan aduk lagi dan kita tutup selama 10 menit masak dengan api kecil setelah 10 menit masukkan santan instan sebanyak 500 ml 500 ml air dan tambahkan parutan buah palanya buah palanya sedikit saja ya kemudian masukkan arsik kelapanya yang sudah kita bikin sebelumnya lalu rendang kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai bumbunya menyusut dan pecah minyak disini hati-hati ya teman-teman karena bumbunya yang meletup-letup jadi teman-teman gunakan api sedang cenderung kecil dan juga menggunakan penutup agar tidak terkena letupan dari kuah rendangnya sekali-kali aduk rendang agar tidak ada bagian yang gosong di bawahnya dan masak sampai matang nah ini dia rendang ayamnya sudah jadi bau rendangnya sangat khas warnanya yang cantik dan sempurna banget rendang ini sangat cocok dimakan saat lebaran atau di hari besar atau di hari besar lainnya rendangnya bisa dinikmati dengan nasi atau dengan ketupat semoga video aku kali ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen subscribe dan juga share video ini dan ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati